Halo ko friend, pada soal ini terdapat diagram lingkaran yang memuat data usia dari 40 siswa kelas 6 SC Bangkit. Sebelum mengerjakan soal ini, kita perlu ingat bahwa nilai yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui, dikali nilai yang diketahui. Kita mulai kerjakan yang ayah ko friend. Kita akan mencari siswa yang berusia 10 tahun dengan rumus persentase usia 10 tahun per total persentase dikali banyak siswa. Berdasarkan diagram lingkarannya, persentase usia 10 tahun adalah 10% dan total persentase adalah 100%. Maka 10% per 100% dikali 40%, bisa kita coret dengan persen, sehingga menjadi 10 per 100 dikali 40%. 10 per 100% bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1, 100 dibagi 10 sama dengan 10, maka menjadi 1 per 10 dikali 40. 40 bisa kita bagi dengan 10, 40 dibagi 10 sama dengan 4, sehingga 1 dikali 4 sama dengan 4 anak. Siswa usia 10 tahun ada 4 anak ya. Selanjutnya, kita akan mencari siswa usia 11 tahun sama dengan persentase usia 11 tahun per total persentase dikali banyak siswa. Sama dengan 45% per 100% dikali 40%. Persen kita coret dengan persen menjadi 45 per 100 dikali 40. 45 per 100 kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 5, sehingga menjadi 9 per 20. 9 per 20 kita kalikan dengan 40. 40 kita bagi dengan 20 sama dengan 2, maka 9 dikali 2 sama dengan 18 anak. Selanjutnya, untuk yang C, siswa usia 12 tahun sama dengan persentase usia 12 tahun per total persentase dikali banyak siswa. Sama dengan 25 persen per 100 persen dikali 40. Persen kita coret dengan persen, kemudian menjadi 25 per 100 dikali 40. 25 per 100 kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 25, sehingga menjadi 1 per 4 dikali 40. 40 bisa kita bagi dengan 4, yaitu sama dengan 10. Maka 1 dikali 10 sama dengan 10 anak. Selanjutnya, kita akan mencari siswa usia 13 tahun sama dengan persentase usia 13 tahun per total persentase dikali banyak siswa. Sama dengan 20 persen per 100 persen dikali 40. Persen kita coret dengan persen, sehingga 20 per 100 dikali 40. 20 per 100 kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 20, menjadi 1 per 5 dikali 40. 40 bisa kita bagi dengan 5 sama dengan 8. Maka 1 dikali 8 sama dengan 8 anak. Selanjutnya, kita akan mencari yang E. Kita akan mencari usia siswa paling banyak. Maka yang kita cari adalah siswa yang paling banyak adalah 18 anak, yaitu pada usia siswa 11 tahun. Sehingga usia siswa paling banyak adalah 11 tahun. Untuk yang F, kita akan mencari usia siswa paling sedikit. Yang paling sedikit jumlahnya adalah 4 anak, yaitu pada usia 10 tahun. Sehingga siswa paling sedikit usianya adalah 10 tahun. Kita sudah menyelesaikan soal ini ya, kofren. Tetap semangat dalam belajarnya. Sampai jumpa pada soal berikutnya, kofren.